Oposum Oposum adalah hewan marsupial yang terdapat di benua Amerika. Marsupial adalah hewan mamalia yang betinanya memiliki kantong perut sebagai tempat tinggal anaknya untuk beberapa waktu setelah dilahirkan. Contohnya seperti hewan kanguru, oposum sendiri berukuran sebesar kucing. Oposum merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan dalam mengelabui predator. Salah satu caranya adalah dengan berpura-pura mati. Teknik ini cukup berhasil membuat predator kebingungan. Pasalnya, predator seperti burung hantu tidak akan tertarik dengan bangkai. Ternyata, beberapa jenis predator memang lebih menyukai berburu mangsa yang hidup. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oposum, di mana dia akan berpura-pura mati pada saat ada predator di dekatnya. Oposum juga akan mengeluarkan cairan berbau busuk dari anusnya. Bau busuk inilah yang akan membuat predator segera menjauhinya. Rata-rata oposum akan berkembang biak dua kali dalam setahun. Dan biasanya oposum betina akan melahirkan 20 ekor anak dalam sekali melahirkan. Anak oposum yang baru saja dilahirkan akan segera menuju ke kantong induknya, dan mereka akan menyusu dan mendapatkan makanan di kantong induknya itu. Dan induk oposum akan merawat anak-anaknya hingga usia tiga bulan lebih. Selanjutnya, oposum memiliki kekebalan tertentu terhadap bisa ular dan malah menjadikan ular sebagai makanan. Ular merupakan hewan yang mungkin sangat ditakuti oleh hewan-hewan lainnya, bahkan termasuk oleh manusia. Namun, bagi oposum, ular merupakan makanan enak yang memiliki nutrisi yang penting bagi pertumbuhan anak-anak oposum. Meskipun tidak total kebal terhadap bisa ular, oposum dapat selamat dari gigitan ular berbisa. Oposum memiliki zat atau senyawa penangkal racun ular yang terdapat dalam tubuhnya. Selamat menikmati.